Dalam Islam dikatakan bahwasannya sop yang pertama adalah yang lebih utama. Sop yang pertama akan berbeda nilai pahalanya ketimbang sop yang kedua. Sop yang kedua akan berbeda dengan sop yang ketiga. Dan begitu selanjutnya sampai kepada titik sop yang kebelakang. Jadi bagi kita kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT hendaklah kemudian kita berlomba-lomba untuk menuju sop yang pertama. Boleh gak misalnya ketika kita menjadi seorang pemangku jabatan misalnya, BKM misalnya, atau kita yang punya jabatan sosial, status sosial di masyarakat. Boleh gak mengatakan bahwasannya tempat ini adalah tempatku? Enggak. Jadi tidak dibenarkan bagi seorang mengatakan ini adalah tempatku yang dikhususkan. Kemudian dia terlambat datangnya. Maka dihadapan Allah SWT tidak ada jabatan. Tidak ada kedudukan. Tidak ada status sosial karena faktor harta. Akan tetapi di mata Allah SWT semuanya sama. Siapakah yang lebih istimewa dihadapan Allah SWT? Mereka orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang senantiasa mubadaroh mempercepat langkahnya kemasi. Ketika yang cepat, maka dialah yang kemudian berhak untuk berada pada posisi yang terdepan. Allah SWT. Allah SWT.